Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Hampir tiga bulan mendirikan rumah tangga, penyanyi dangdut Mas Idayu berkata, dia mengelak untuk hamil meskipun berpeluang untuk menimbang cahaya mata lagi, memandangkan usianya sudah menjecah 50 tahun. Memetik harian metro, Mas Idayu berkata, dia mengakui masih subur, namun tidak mahu mengambil risiko yang boleh membahayakan kesihatan, karena dia berkahwin untuk gembira, bukan untuk sakit. Dari dulu lagi saya anak-anak lelaki, dan saya sukakan kanak-kanak. Namun, di usia sekarang ini saya perlu elakkan daripada terdadah dengan risiko yang boleh membahayakan diri. Bukan peluang hamil itu tiada, tapi saya sedikit menghalang supaya saya kekal sihat. Lagipun, saya kawin ini untuk gembira, bahagia, serta saling menjaga antara satu sama lain. Bukan kawin untuk sakit. Alhamdulillah, suami pun faham, dan dia sendiri mengaku, jika saya hamil, akan membahayakan diri saya katanya. Tidak menolak rezeki daripada Allah, bagaimanapun, Mas Idayu berkata, dia sebolinya enggan hamil, jika perkara itu boleh dirancang, serta memikirkan risiko perlu dihadapi. Bayangkan, kalau saya dikurniakan anak, dengan usia yang semakin bertambah dan tua, serta risiko lain yang perlu saya hadap. Macam mana saya nak jaga anak? Kalau saya tiada macam mana? Banyak faktor yang kami berdua fikir, tapi kami tak pernah menolak rezeki Allah, katanya. Mas Idayu bernikah kali kedua dengan penerbit eksekutif TV3, Muhammad Sufian C. Isa, pada 16 September lalu. Terdahulu, Mas Idayu pernah mendirikan rumah tangga dengan pelakon Aman Grasika pada 1997, tetapi bercerai pada 2006. Pasangan itu dikurniakan seorang anak perempuan, Nur Daini Ashika, kini berusia 25 tahun. Terima kasih karena klik video ini.